Hai assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel kedai koi jangan lupa untuk tekan like dan juga subscribe dan di video kali ini misalnya lagi persiapan pengiriman ikan koi ke Yogyakarta pelanggan setia sudah kesekian kalinya order di kedai koi nah ini ikannya masih ada di di aquarium habis ini tak taruh di bak terlebih dahulu ya kemudian baru nanti di packing nah ini sedikit bocoran buat update stop hari Minggu depan nih sekarang hari Jumat nah ini ikan sudah aktif dan siap untuk di video ini belum disortir jadi ini masih belum disortir nanti akan disortir dan dimasukkan di shopee dan juga nanti akan di update di grup WhatsApp buat kalian yang belum join di grup WhatsAppnya silahkan cek di deskripsi disitu ada link buat masuk di grup WhatsAppnya teman-teman oke dan stok ikan yang ada di kolam untuk saat ini nah ini di yang di kolam pertama ini koi biasa semua koi jenis koi aku nggak ada yang slayer kemudian yang di kolam kedua ini ada slayer yang kecil-kecil tinggal dikit tinggal mungkin lima ekor nah ini di kolam yang ketiga ini kan besar-besar ada slayer juga nah ini kemarin yang masuk di kolam nah sekarang sudah sudah berteman baik dengan penghuni lama akhirnya jernih semalam hujan sekarang panas oke aku mau serok ikan yang tadi dulu teman-teman yang buat pengiriman ke Jogja nah ini dia teman-teman ikan yang mau dikirim ke Jogjakarta ini ukuran 20 cm yang paling kecil sampai 30 cm jenisnya macam-macam ya jenisnya ini ada jenis kiko yang warna orange ini nah ringnya rapi sama ini juga masuk di kiko sama-sama jenis kiko tapi di bagian sisik punggungnya beda ya coraknya kemudian di warnanya juga berbeda kemudian ini ada siro kemudian ini ada jenis kabuto ini ada jenis akah jiro kemudian yang satu ini juga jenis kiko nah jadi mayoritas jenis kiko cuma beda-beda warnanya mantep nah ini bak ukurnya oke ini siap untuk dimasukkan ke kantong kasih oksigen ini sekarang jam setengah satu jam setengah satu nanti nyampe di stasiun mungkin perkiraan jam 2an jam 2 berangkat berangkat nyampe Jogjakarta pagi jadi nyampe Jogja pagi pagi hari udah nyampe jadi pasti aman pasti aman terkendali ini yang besar masih ada beberapa ini mayoritas size 20 cm ini size 20 cm nah ini ada satu sisik rapi sisiknya rapi jadi sisiknya ini nah ini ada satu juga ini ini sisiknya rapi di sampingnya juga ada nah jadi apa namanya sisik naga atau yang biasa disebut dengan arah goke itu kan biasanya sisiknya ada di bagian punggung nah tetapi ada juga yang sisiknya itu di samping seperti ini nah biasanya dicari untuk yang waktu sortir dicari itu yang sisiknya rapi nah ini kan ini malah full ini nah ini full semuanya sisiknya nah ini contoh yang gak ada sisiknya di sampingnya jadi cuma di atasnya saja nah contohnya seperti ini nah ini ada jenis arah goke juga ini sisiknya ada di samping juga bagian atasnya juga rapi ini udah pada laku tinggal nunggu proses pengiriman saja oke saya mau packing ikan terlebih dahulu nah ini dia teman-teman ini ikan sudah saya packing dan ini saya jadikan dua kantong jadi masing-masing ada empat ekor total yang saya kirim ada delapan nah jadi untuk pengiriman seperti ini lebih baiknya dijadikan dua kantong karena ada yang berbeda ukuran ya jadi rentangnya agak jauh size 20 cm sampai 30 cm jadi untuk yang kecil-kecil disendirikan sama yang kecil dan yang besar dijadikan satu sama yang besar biar nanti waktu di perjalanan kalau misal yang besar gerak-gerak kalau misal kena yang besar juga kan gak masalah gitu ya tapi kalau kena yang kecil nanti bahaya teman-teman nah ini saya sudah ada di lokasi ekspedisi jadi ini ada di lokasi ekspedisi pengiriman ada di kalok nah ini bisa melayani seluruh jawa via kereta api teman-teman nah ini ada sedikit bocoran ya jadi untuk update stok minggu hari minggu besok ini ada tanco slayer teman-teman jadi ini untuk bocorannya ini total cuma ada 5 ekor saja jadi nanti siapa yang cepat dia yang dapat cuma ada 5 ekor saja ukuran sekitar 20 cm original ini tanco slayer oke see you next time terima kasih